Seseorang memelihara ikan di suatu kolam, rata-rata bobot ikan per ekor pada saat panen adalah ini, ya, persamaannya. Dengan X menyatakan, banyaknya ikan yang dipelihara, ya, jadi X bisa berapa aja, terserah ya. Maksimum total bobot semua ikan pada saat panen yang mungkin, gitu. Beratnya ikan ya, berarti, anggap aja berat ikan nih, sama dengan berat ikan. Ini adalah berat ikan untuk satu, ya, untuk satu ekor. Nah, yang ditanyakan berat maksimum bobot ikan pada saat panen yang mungkin, berarti berat semuanya. Kalau ini untuk satu ikan, kalau untuk banyak ikan berapa? Ya udah, kali X aja. Kan tadi X-nya kan menyatakan banyaknya ikan, ya, untuk totalnya berarti kita kali X. Ini untuk satu, kalau untuk banyak ikan ya kali X, ya. Nah, karena ini yang ditanya adalah maksimum, berarti hubungan enak sama turunan atau diferensial. Kita jadikan persamaan aja nih dia, ya, BX. Ini kali X nih, jadi 6X. Min, ini X kali ini, ya, dalam min 0,02X kuadrat. Ya, untuk mencari nilai maksimum, berarti turunan dari BX itu harus sama dengan 0. Kita turunin dia, ya, kita turunin. Turunan dari 6X itu 6, ini diturunin jadi min 0,04X sama dengan 0. Gitu ya. Ya, saya hapus dulu. Bentar. Ya, ini pindah ke kiri, eh, ke kanan, sorry. 0,04X aja jadi plus, ini 6. Jadi X sama dengan 6 dibagi 0,04. Ya, cara baginya gimana? Ya, kadang kan bingung kan? Coba begini doang. Ini kan desimalnya 2, ya. Tambahin 0,2 di atas. Ya, karena ambil 2 desimal dari sini, berarti ambil 4 aja. Ya kan? 2 desimal jadi 4. Ya, 600 bagi 4, ya, jadi 150. Ya, 150 banyaknya ikan, ya, banyaknya ikan. Jadi ada 150, X itu kan banyaknya ikan. Nah, yang ditanya, maksimum total bobot, ya, beratnya berapa? Yang tadi kan persamaan ini totalnya, ya. Karena kan udah dikali X. Yaudah, jadi berat maksimumnya, ya. Ini kan 150 nih, X-nya. Sama dengan 6X, ya, min 0,02 X kuadrat. Kita pakai persamaan yang udah dikali dengan X. Gitu. Berarti 6 kali 150, min 0,02 X-nya 150 kuadrat. Ya, 6 kali 15, ya, jadi 90. Pangkat, dikat tambahin 0 jadi 900. Min 0,02, 150 kuadrat, 15 kuadrat aja 225. Ya, tambahin 0-nya 2, ya, dikuadratin. Gitu. Karena ini desimalnya 2, coret 2 di sini. Berarti sama aja 2 kali 225. 2 kali 225 adalah 450. 900 dikurang 450, jadi 450 aja. Coret. Jadi beratnya 450, berat total.